Intro Halo, kita kembali lagi dengan Offside Duo Dengan set baru Offside Duo, TV-nya kali ini masih belum nyala, tapi next kita nyalain Eh, baju keren, baju Jepang nih Baju Jepang Keren banget Gue dari Jepang harus bawa, yang berbawa Jepang Ini oversize tapi ya sudah lah, at least nutupin perut gue Ya kan gaya-gaya anak sekarang kan, baju oversize semua Coach Lebih muda Nah ini kita ngomongin anak-anak jaman sekarang, kita ngomongin juga sejak bola jaman sekarang Si raja kecil dari Perancis, Kylian Mbappe Coach Ini rame banget ya, karena kita dulu ditipu atau kena prank bagaimana Mbappe Tapi katanya isunya udah mau ke Mardet tahun lalu, tapi ternyata perpanjang kontrak Sama PSG dengan harga yang sangat gila Akhirnya gimana nih, ini beneran, kalo Mbappe kan katanya ngerasa selama ini dia udah bilang udah clear ke PSG kalo dia mau cabut ke Madrid Tapi ada yang bilang juga, ini emang akal-akalannya dari keluarganya Mbappe juga untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya Karena dia mau nimbang-nimbang lu nih, yang mana lebih oke duitnya dari sisi PSG? Ujung-ujungnya memang duit lah, intinya adalah yang bikin gue pengen tau adalah 2 kubu yang saling keras kepala Tapi ujung-ujungnya kalo gue bilang, itu Mbappe yang menang Iya, ini good deal sih, good business Karena PSG bilang kalo dia gak mau perpanjang kontrak dan dia sudah bilang dia gak mau, tahun ini harus kita jual Tapi ini kan walaupun sepak bola itu perbudakan modern, tapi suara terakhir itu kan ada di Mbappe Betul Kalo Mbappe gak mau, selesai Jadi tetep main, mau dia setahun gak main apa-apa, at least next year dia free transfer Oke Nah kedua, win-win solution, itu kalo MU dibeli Qatar Jadi sesama Qatar dijual dan dia kayaknya setuju, dia akan ke MU Entah berapa lama, gue gak tau, tapi pihak Mbappe ini memang agak alok Iya, bokapnya, nyokapnya, dan Ya gue melihat, kalo gue sih memang lebih dari keambisius sih Coach, karena dia udah dapetin duit Karena kan kalo dulu Mbappe masih muda gitu, bapaknya sama ibunya mungkin masih protektif banget, nih anak bakal dipasang apa engga kan Dulu kan kalo pindah ke Madrid masih ada trio BBC, masih ada Ronaldo dan lain-lain-lain Dan ketika kemarin udah Ronaldo dicabut pun, dia tau dia masih bisa bergaining powernya dengan naikin harga ke PSG Dan akhirnya diterima juga kan, sampe 70 juta euro Dan, tapi gue melihat Mbappe itu emang pada akhirnya harus ke Madrid dulu sih, karena dia memang udah bilang beberapa kali dia emang pengen ke Madrid Kalau pidolanya Madrid, bahkan kita tau dulu ada foto-foto dia di kamarnya ada Cristiano Ronaldo dan juga baju Madrid Jadi memang kayaknya PSG menurut gue harus menerima kekalahan, ini cepat atau lambat, karena kalo dia tetep mau magerin 400 juta Bahkan katanya kalo mau beli sekarang 400 juta, 200 juta ya 200 juta ya, mana ada Madrid mau bayar 200 juta untuk Mbappe Sebenernya bukan Madrid sanggup atau engga, tapi ada tapi nya Kalo Mbappe free transfer, dia dapet signing fee Signing fee nya itu puluhan juta, ngerti ga? Ya, Madrid juga pikir daripada gue keluar 200, mending gue kasih lo 80 lah Nah iya, buat dia Mbappe nya kan Iya, jadi ujungnya duit lagi Dan kalo gue bilang PSG akan kalah PSG akan kalah, kecuali ya itu Opsinya ya si MU Tapi engga lah, gue gak melihat MU sebagai opsi Gue juga, ini opsi peluangnya kecil, tapi salah satu opsi di atas kertas lah Ibaratnya itu kalo misalkan PSG atau Katarnya masih gak mau ngalah juga gitu kan Dia pengen Mbappe masih tetep di tangan dia Kan kembali lagi ke negosiasi gitu-gitulah Karena kan yang ditakutkan sama Mbappe itu juga katanya Takut lagi dia dapet tekanan politik kan Dari Macron tahun lalu katanya si presiden sampe nelpon Katar pihak-pihak Katar yang otoritasnya sampe nelponin dia juga untuk Untuk nahan, untuk stay, nah ini gue gak tau nih apakah memang Seserem itu kah negosiasi alatnya sampe ada tekanan-tekanan dari Pihak-pihak tertentu untuk membuat Mbappe akhirnya untuk ke Madrid itu susah Tapi pada akhirnya kalo Madrid bisa Gue baca Madrid tuh gak akan bergerak duluan kok, pokoknya dia akan menunggu Kalo dia dikasih harga bagus, let's say di bawah 100 juta gitu Madrid mungkin akan nembus, tapi kalo di atas 100 juta dia gak akan nembus Dia mendingan dealing di belakang untuk tahun depan Ya for free gitu, Mbappe tadi lo bilang dapet signing fee Dan akhirnya ya Madrid yang menang Nah tapi ini menurut gue salah satu contoh unik Pada akhirnya ya duit gak mengalahkan segalanya juga Coach Karena pada akhirnya Mbappe lebih memilih Tapi dia punya proyek ambisi sama Madrid Dia pengen klub idola pertama oke lah Karena childhood dreams ke Madrid Kemudian chance dia untuk menangin sesuatu itu lebih besar Terutama di Liga Champions kan dibanding sama PSG kan Betul, betul, bahkan sekarang gue liat trennya sekarang Itu pemain inter free transfer Ya, daripada dia Iya, karena sebenernya gue bilang Ini Kak, ya contoh kontra panjang Harry Kane lah Dia mau cabut gak boleh, kan lucu ngerti gak? Iya, iya Nah sekarang Harry Kane juga mau deh lah gitu juga ya Punya chance tahun depan untuk bisa kembali juga sebenernya Iya, iya, tapi Kalo dia mau Kembali lagi ke pemainnya Mau atau tidak Mau main keras atau tidak Tapi kalo main keras Ujung-ujungnya klub yang kalah Which is good gue bilang Karena kalo gak klub semena-mena gitu loh Udah Contoh paling bagus ya Spurs itu Lu punya Sama kayak kita kerja Kita punya kontrak Iya Apakah kita gak boleh keluar? Dia setiap saat bisa Cuma One month notice Two month notice Tapi kita setiap saat bisa keluar Kok pemain bola gak boleh gitu loh Kan lucu Iya Jadi mereka bisa mainin harga yang Untuk gue sih Gue sih dukung bahwa pemain Lebih punya hak untuk ngatur Kapan mereka mau pindah atau tidak Berarti kalo tahun lalu Menurut lu dia akhirnya perpanjang sampai 2024 Dan opsi 1 tahun itu menurut lu Apakah faktor karena dia merasa tertekan Atau menurut lu emang dia Ngincer duitnya dulu Karena kan Kalo di media-media yang ada kan Yang bilang Mbak Peh juga gak enak Untuk cabut karena udah tekanan-tekanan dari presiden Bukan ini masalah dia satu Dia masih muda Pasti kan dia bilang Lu ke Madrid masih umur dilekse 24 Masih muda Ya kan Jadi lu masih bisa kerug duit banyak Sekarang gue kasih lu duit sebanyak itu Ngerti gak? Ya Jadi gue Kalo gue bilang Ya insya Allah buat money Dan gak salah juga Ya Tapi yang bego jadinya PSG Menurut gue Jadinya PSG tuh bego Dia mau akhirnya Ngasih duit segitunya Hanya dengan perpanjangan tambahan 1 tahun Dan dengan opsi klausul tambahan 1 tahun Tapi ya itu Akhirnya pada akhirnya Dia yang sekarang ibarat di dalam tinju nih Dia yang dalam posisi ke pojok nih kan Sebenernya bukan bego Mungkin PSG berpikir bahwa Ya sebenernya PSG juga udah tau Madit pengennya ke Madrid gitu kan kan Si Mbak Peh mau ke Madrid maksudnya Mungkin mereka berpikir Gue akan menang Kasar yang begitu PSG ini lagi dalam kasus Lagi disorot sama UEFA Dalam arti mereka harus bernai financialnya Jadi PSG ini kan dapet banyak pemain gratis Cuman pemain gratis ini Minta gaji tinggi sama signing fee Itu total 792 juta per tahun Pengeluaran paling tinggi untuk pos pemain Dari semua klub Ya karena banyak yang gratisan Nah itu minta signing fee semua Ramos gratis Pokoknya Hakimi gratis Ini itu gratis Pokoknya banyak yang gratis Dengan signing fee dengan gaji Itu posnya paling gede Sementara mereka Income nya ya pas-pasan Income nya pas-pasan Sehingga sama Wifi terus itu Lagi disorot Jadi mereka butuh Income ekstra Dari penjualan pemain Maka dari itu Mbak Peh mau dijual musim ini Ya tapi Dan kalo lu nonton Just Talk Gua jelaskan tentang Banting setirnya Qatar Apa tuh sedikit rekapnya? Bahwa arahnya Qatar sekarang Bukan beli pemain bintang lagi Karena Qatar tidak bisa mengangkat PSG tidak bisa mengangkat nama Qatar Tapi MU bisa Ya secara marketing ini jauh Ya 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 Maka dari itu Ujung-ujung kan marketing Ujungnya kan media exposure Akan lebih dapet kalo mereka Maka dari itu di Offside 2 gue jelaskan Ini pasti dibeli 99% Karena ada politiknya juga ya Karena ada politiknya walaupun gue berharap engga ya Hahaha Nah tapi kalo Liat sekarang Berarti sekarang PSG Kalo liat kebijakan transfernya Aneh ga sih? Karena lo bilang mungkin udah gak nginter Gak aneh Kang Inley Gak aneh Ugarth Gak aneh Ya jadinya downgrade dong Untuk mereka Ya bukan Bukan downgrade Ya orang bilang downgrade Gue tidak melihat downgrade Yang gue liat adalah Mereka Banting setir Ke arah yang berbeda Jadi arahnya bukan Bukan beli pemain bintang Tapi Pemain mudah Karena sudah berapa puluh tahun Sepuluh tahun lebih terbukti Bahwa dengan banyak duit Pemain bintang Mereka gak Gak perform Gak juara di Eropa lah ya Belum bisa menaklukkan ambisi mereka Iya Kalo gue bilang itu salahnya Naser Naser goblok dari milih pelatih Sampai Dirtek Ya iya iya itu juga Nah sekarang mereka akan Ganci itu dipecat ga sih? Pecat Udah mundur dah Udah kelar Oh udah mundur ya? Udah setau gue Oke Jadi akan dapet pelatih baru Tapi Dirteknya kan sama Ya Kampos Ya Kampos Jadi gue bilang Mereka akan ke arah situ Beli pemain muda Didik bangun Bangun tim yang solid Bukan beli bintang Gak mungkin ada 1-2 bintang Tapi ya itu berarti emang Project ambisiusnya Akhirnya kayaknya Collapse Mau gak mau dia harus Banting setir ya Karena selama ini udah mencoba Sampai Messi pun didatengin Orang yang gak nyangka Akan ada Messi Mbak Ape Neymar digabungin Sekarang tiga-tiganya Kemungkinan hilang Dan penggantinya itu Markus Turam Siapa? Kang Indi Terus juga ada Ugarte Disana ada Bahkan Shafi Simon Mau kesana juga katanya Balik lagi Kan lu jual ke PSW Itu ada klausul bahwa Ya mereka bisa beli dengan Buyback dengan harga murah Ya biasanya gitu Kalau buyback klausulnya Setengah harga dari Waktu dia dijual kan Ya jadi intinya adalah Apa namanya Ya dia Dia memang Cari Pemain muda Untuk Membangun Sehingga Kedepannya lebih solid Ya ini memang Ada akhirnya Kayak Madrid lah Nasir udah mulai mikir ya Pastikan karena Emarin dia datengin Messi Nasir gak mikir Nasir tuh gue rasanya digetok Nasir tuh kan karyawan Iya Nasir digetok Kata karyawan yang ember kata Lu keluar duit banyak Gak menghasilkan apa-apa Lu ngerti gak Datengin gue Dan sekarang Iya dan sekarang ada Ada MU Ya Alihnya kasarnya ke MU Kalau berhasil Ironis ya Karena Mbape pun Yang kita bully-bully Pada akhirnya Tahun lalu kan ada yang bully Mbape mata duitan Raja kecil dibalik manajemen Pada akhirnya Tapi ya It's good business dari posisi dia Pada akhirnya dia bisa ngadalin lagi PSG PSG nya sekarang bahkan terpojok Karena Madrid juga mungkin ngerasanya Kita udah diprank nih Atau PSG Sekarang kita udah nunggu bola aja Dan nunggu Mbape Pada akhirnya akan kesini dengan Kemungkinan besar juga gratis Dan pada akhirnya Malu besar buat PSG Yang akhirnya harus banding setir Pakai Kang Inley Markus Turam yang will see Nah tapi kalo dari si MU Coach Ini kan kemarin gue sempet nge-tweet juga Karena kalo kita tau dulu Malaga juga pernah diambil Diambil sama Qatar Yang juga Keluarga Altani Walaupun beda keluarga Tapi menurut lu Engga itu satu rumpun Iya itu rumpun Cuman beda orang Iya maksudnya beda orang Tapi kan maksudnya bukan yang Bukan Emang kakak beradil langsung itu Engga kan Engga Anaknya 90 Iya maksudnya kan Iya maksudnya kan Raja kan banyak gitu kan Maksudnya cabangnya Keluarga Altani yang sama Tapi bukan yang diarah kakak adek gitu Atau bukan satu diarah Nah Dulu kan kalo kalian ingat ceritanya Malaga itu dibeli dengan sangat murah 35 juta Tapi ternyata Dia punya utang 10 kali lipat tuh 360 juta Nah menurut gua Untuk duit segitu kan sebenernya Gak begitu besar buat Qatar Tapi ada yang membuat Akhirnya Malaga tuh kesel Apa? Altani kesel karena Selain karena utangnya katanya boong Dan kedua itu katanya Waktu mereka mau bikin proyek ambisius sana sini Sering banyak Hadangan dari pemerintah tempat Dari Spanyol Dan dari pihak itunya lah La Liga nya Pada akhirnya itu membuat Altani tuh akhirnya males Untuk berinvestasi Dan kita tau Malaga akhirnya Terdegradasi Sempet akhirnya Jual-jual pemain Degradasi Dan sekarang kayaknya Mau ngejual juga sih Altani Nah menurut lu Orang mungkin banyak yang bilang Ketakutan itu Tapi kan M.U brandnya berbeda coach Ini global Malaga harus kita Harus cari lagi dari nol Diangkat Kalau M.U kan udah jadi nih Tinggal di ini doang kan Kasusnya Malaga Itu sebenernya Banyak terjadi Di semua Liga Jadi kayak lu beli Klub Belanda Itu lu harus pasang Anggota EXCO Yang bukan orang lu Oh Jadi lu harus libatkan Orang independen Untuk? Ya untuk ngatur kebijakan manajemen Oh oke Jadi kalo mereka gak setuju Itu ada kasus FCDNH Dibilang orang Cina 12 juta doang Iya murah banget Iya murah banget Tapi utang 2 juta Si Cina gak mau bayar Kak Karena Karena dia bilang Ya lu gak menjalankan Apa yang gue inginkan Jadi gue Gue gak bayar Akhirnya sampai ke pengadilan Akhirnya harus dibeli Dan sekarang Lagi dijual Kak Jadi beli klub itu Tidak semena-mena Kayak disini Lu ngatur semuanya Iya Di Spanyol Di Belanda Dan banyak legal Di Jerman Itu lu gak bisa semena-mena Di Inggris Kayaknya lebih gampang Ngerti gak? Ya Di Inggris sudah terbukti Dengan Man City Kayaknya lebih gampang Untuk ngatur Ini klub gue Saham-saham gue Gue atur lah Kasarnya begitu lah Ya Gak sesulit Kayak di Spanyol Dan Belanda Dan Jerman Di Itali Kayaknya juga lebih gampang Kalo lu udah punya duit Lu pemilik Lu bisa jor-joran Nah kalo masalah MU Intinya kan cuma satu Gue melihatnya Flashback Oke Ini murni pendapat gue pribadi ya Perseteluan di Timur Tengah Oh Image Ya Qatar ini ngeliat Dubai Sukses Iya Oke Mereka lakukan segalanya Bisa mengikuti Dubai Ujung-ujungnya Keturis Karena semua orang Arab tau Pengguna minyak di dunia Itu menurun Bukan meningkat Dengan green ini Green mobil listrik Atau apa Itu akan menurun Kedepannya 20, 30, 40 tahun ke depan Jadi mereka harus sekarang Cari income lain Income yang paling mantap Itu tuh Wisata Wisata Nah Cuman kalo gue bilang Qatar ini terlalu ketat Masih agak kaku ya Banyak aturan Iya Sementara Saudi kita lihat Lima tahun terakhir Gila Saudi itu Iya Asli perkembangnya Edan Gila sih Salman gila Ngebukanya gila Dubai udah membuktikan kok Kita terbuka Pake rok pendek Santai aja kok Iya kan Iya Yang penting jangan jalan di mall Pake bikini kan Iya Cuman artinya Lebih terbuka Dan banyak orang luar semua Bahkan LGBT pun masuk Gak ada masalah Iya kan Nah Saudi ngeliat kesitu Makanya mereka berani bilang Gue bangun kasino mau apa loh Ngerti gak Kan Edan gitu Dubai aja gak bangun kasino loh Tapi Saudi bangun Iya Nah Qatar ini Melihat celah Dia secara duit pasti kalah sama kakak besarnya Iya pasti Iya kan Tapi Dia harus bermain pinter Nah salah satu cara bermain pinter Untuk mengangkat nama Ya itu beli MU Karena MU udah punya segalanya Global Yang gak punya cuman duit Iya Untuk berprestasi Untuk bisa nyaingin Siti Tetangganya Dubai Apa Abu Dhabi Abu Dhabi ya Iya Ngerti gak Nah ini yang Yang sudah gue panjang lebar jelaskan Di Offside Duo sebelumnya Bahwa Ya kemungkinan akan ke Qatar Jadi Apa namanya PSG Banting Setir Ya Match dengan omongan gue sebelumnya Bahwa MU Mereka akan Mereka akan Mereka akan Gue kemarin di chat di grup telegram gue Gue bilang Gue Jalan-jalan ke 5th Avenue Itu ada toko PSG 5th Avenue itu Orchard Road nya New York Branded semua Trump Tower ada disitu Karena hotel gue selalu deket situ Jadi gue puluhan kali Muter-muter Gak pernah gue liat orang Kosong Kosong Apa yang terjadi Kalo itu toko nya MU Nah beda Ngerti gak Beda dong Iya Dan gue pernah jelaskan Bedanya Red Cliff sama Qatar Red Cliff akan Pertahankan value Iya Tuhan Ini akan buat MU go Internasional Lu jangan kaget 5 tahun ke depan Lihat di Tokyo, di Seoul, di Bangkok, di Jakarta toko MU Iya Di Amsterdam Di toko MU Bisa Berarti gak Iya Karena ya buka toko itu tidak apa-apa untuk mereka Karena mereka itu sangat konservatif sekarang MU Iya Dan kemarin itu juga katanya Isunya kan jurnalis dari Qatar udah mengisukan ini Karena sebenernya udah Udah nerima nih Glazer tapi belum diumumin Sama juga katanya Bener gak tuh harga sahamnya MU sekarang udah mulai naik gara-gara ada Qatar ngebeli MU ini Ini mungkin gak sih maksudnya belum dia Mungkin banget Tapi udah naik gitu Mungkin Mungkin Karena udah mencium ada bawa-bawa ini akan dibeli ke Qatar ya Ya intinya kan gini Lu beli satu saham perusahaan A Gossipnya perusahaan A akan dijual ke kongkomerat besar Naik semua saham Menarik ya pasti Entah jadi atau gak Kalau gak jadi drop Iya Iya Itu juga bisa Tapi sekarang naik Itu hukum pasar itu Sesimpel itu Minggu ini ya kemungkinan ya Ngomongannya ya Iya Nah ini saya Gue menarik ya karena Kalau pada akhirnya kan sekarang Mbappé, Mbappé, Mbappé Tapi menurut gue ketika Mbappé pada akhirnya lebih milik ke Madrid Menurut gue jalan MU terbuka banget untuk dapetin Harry Kane juga Walaupun Harry Kane kemungkinan bakal ditahan abis-abisan ya Mbappé Kembali lagi ke Harry Kane ya Harry Kane ya ini Menarik nih Karena minggu ini akan menjadi pekan krusial Seberapa besar MU akan di Apa jadi apa gak diambil oleh si Altani Atau justru tadi akan Semuanya zonk Harga sahamnya akan jatuh lagi MU akan kembali ke tangan Glazer atau akamsi si Radcliffe ya Tapi menarik kalau bagaimana Mbappé Menurut lo Mbappé akan jadinya akan cabut musim panas ini Atau stay satu tahun lagi dan gratis tahun depan Coach Menurut lo Musim depan Gratis dong Gila Pukulan telak buat PSG itu berarti ya Ya pukulan telak Dengan catatan ya itu 10% Big blow tuh Dia ke MU kalau dibeli Qatar Gua kasih 10% lah Peluang kecil tapi kemungkinan besar dia akan ke Madrid musim depan Gua sih yakin sih dia Madrid Karena dia udah punya romansa dari zaman dia trial di Madrid Masih kecil foto sama Ronaldo sama Zidane segala macem Kayaknya Destinasinya Madrid dulu lah Ntar abis itu dia bila di Madrid Kita cabut kemana Ke Qatar lagi ke MU Mungkin Tapi gua rasa nih Madrid udah gak mungkin terlepas lagi Gua bilang dia tahun depan cabut Iya Gratis loh Gila apain Mbappé gratis Kalo orang mungkin bilang Madrid lepas Kecuali Kecuali Peres dateng ke PSG Gua mau beli tapi gua mau bayar 200 Iya Gua bayar 100 atau tahun depan gratis Iya itu yang paling masuk Dan Mbappé bilang Ya sudah lah gua sekarang aja lah Iya Itu Pulang itu masih ada juga Tapi feeling gue sih PSG terlalu tinggi harga dirinya Feeling gue Mbappé stay Iya Karena tahun depan dia dapet signing fee besar Karena gua juga yakin PSG tuh punya harga diri yang tinggi Ini kita tau dulu Markinhaus gak dilepas Ferrati Gak dilepas Mbappé pun Gimana tuh Kalian sadar yakin Mbappé cabut musim ini Atau lebih yakin Mbappé yang cabut musim depan Tapi ini pada akhirnya Madit yang menang juga Selain Mbappé Karena mungkin tahun lalu Madit ngerasa kepukul Dan gak dapet halan juga Terus juga Harry Kane juga 2 tahun lalu juga gak bisa dapet Tapi dinyata dia bisa chance Menjaga maintain hubungan baik dengan Mbappé Dan kemungkinan dapat Mbappé secara gratis Kapan lagi Walaupun dia harus tetep bayar gaji yang mahal Di tahun depan Tapi ya tetep daripada harus bayar 202 juta Kayak dia Neymar dibeli PSG Bayar 81 juta buat Mbappé doang Kecil lah buat Madit Dan buat ambisi mereka gantiin Benzema yang Mungkin juga buat mereka Cukup kaget Benzema ternyata cabut di tahun ini Bukan di tahun depan Oke Itu dia dari episode 2 kali ini Karena kita juga harus ada kerjaan di tempat lain Sampai ketemu di episode berikutnya dengan TV Udah Nyala See you Sub indo by broth3rmax